Lebih tinggi tingkatannya, kemudian yang dikembangkan itu jadi lebih luas Sehingga dia bisa memuat banyak orang Tetapi, orang yang menjalankan jalan di dua, yang naik, yang menggunakan kendaraan ini Bisa meraih kebahagiaan tertinggi, bisa lepas dari penderitaan, bisa meraih kedamaian tertinggi Itu waktunya akan sangat panjang Istilahnya kalau di dalam Godis itu, ya istilahnya ya Zaman yang tidak terhitung atau lama waktunya itu tidak terhitung Tidak terhitung atau satuan waktunya itu disebut kalpa namanya Ini kita mau gak mau harus pakai istilah ya Mau gak mau, jadi mereka, kedua tipe orang ini, ingin bebas dari penderitaan dia tadi Tapi makan waktunya sangat panjang Waktunya ini dalam satuan kalpa namanya Satu kalpa itu bisa kita hitung, kita analogikan kayak gini Misalnya kita ada satu gunung, ada yang bilang satu balok batu granit yang begitu keras, halus Itu kita gosok setiap 100 tahun sekali pakai kain sutra Itu ngabisin waktunya itu satu kalpa itu kayak gitu Itu bayangkan aja sekian lama Terus tiga kali itu Itu akan memakan waktu yang sangat lama Nah, bagi orang yang tipe kedua tadi Ada lagi terbagi menjadi dua Ada yang Oke, cukup hanya pakai jalan yang biasa tadi Yang memerlukan waktu sekian banyak Ada yang gak bisa, gak bisa makan waktu segitu panjang Kalau misalnya makan waktu segitu panjang Setiap momennya itu akan selalu ada makhluk yang menderita Jadi kalau misalnya Anggaplah setiap satu detik itu ada sejuta makhluk yang menderita Berarti dikalikan aja sampai sekian waktu lamanya itu akan segitu banyak Makhluk yang terus menderita, menderita, menderita Jadi dia pengen nolong si makhluk itu Dengan waktu se Dengan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Nah, bagi orang yang tipe ini Maka dia masuk ke ajaran Atau dia dikasih ajaran namanya wajrayana Wajray itu bisa dimaknai dengan banyak-banyak arti Wajray artinya bisa senjata Jadi Dewa Indra itu senjatanya wajray Dewa Indra itu senjatanya wajray Nah, wajray itu bisa dimaknai sebagai petir Ya mungkin kita bisa samakan Dewa Indra itu sama Zeus kali ya Senjatanya petir ya Terus Wajray itu juga bisa diartikan sebagai permata Mari kita bahas satu-satu Wajray sebagai petir Kalau misalnya kita lihat petir itu gimana dia Kemunculannya Ceder gitu Cuma Momennya cuma sebentar aja Makanya istilah kan kilat kan Kilat cuma Ya satu waktunya gak tau beberapa detik doang Jadi cepat banget Nah, wajrayana Kalau misalnya kita artikan sebagai itu adalah Kendaraan wajray Kendaraan yang kilat Begitu cepatnya bisa mencapai tujuan dia Itu dari sisi kecepatan tadi ya Kalau misalnya kita lihat si wajray ini sebagai intang Intang itu dia sangat sulit untuk menghancurkan dia Intang itu sangat keras, sangat sulit untuk dihancurkan Sehingga dia begitu kokoh Jadi ajaran wajrayana ini juga artinya adalah Ajaran yang tidak bisa dihancurkan Akan, ya mungkin akan lebih susah Memahami ajaran yang sulit dihancurkan Memang ada ajaran yang dihancurkan Atau ada yang ajaran yang gak bisa dihancurkan ya Dihancurkan ya, gak dihancurkan Ya lebih sulit memahami Tapi kalau misalnya kita pahami sebagai ajaran yang Cepat Itu mungkin lebih gampang Karena tadi kita bandingkan Satu orang Kemudian banyak orang Waktunya lama Dan waktunya bisa sesingkat itu Nah, itu di wajrayana Nah, di dalam wajrayana Itu menggunakan Teknik Tekniknya itu namanya tantra Jadi tantra itu teknik Tekniknya sebagai atlet seperti apa ya Coba nanti kita bahas ya Jadi, si tantra itu adalah tekniknya Kemudian apa yang membedakan tantra kan Sama ajaran yang lain Kita bisa lihat Kita bisa membandingkan Tantra buddhis dengan tantra non-buddhis Atau kita bisa lihat Ajaran tantra dalam wajrayana Dengan ajaran-ajaran yang lain Tadi sudah dibandingkan sebenarnya Bagaimana membedakan Ajaran wajrayana Dengan ajaran-ajaran buddhis yang lain Di satu sisi Kecepatannya beda Kalau tantra Kalau wajrayana Ya, kecepatannya mungkin Ya, kayak Kalau misalnya kita main game Apa Balap-balapan Mobil itu pakai nos Nitros atau apa gitu Jadi kecepatannya kencang gitu Kalau misalnya kita bandingkan Dengan ajaran tantra yang non-buddhis Tantra Hindu atau apa gitu ya Ajaran buddhis ini lebih Ya Saya boleh gak ngomong kayak gitu kan Nanti Dia Ajarannya itu memadukan Tiga hal yang Khas buddhis Pertama Orang yang menjalankan tantra Atau wajrayana itu Dia Punya Sikap Atau dia meninggalkan Keduniawi Ya, itu satu Dua Dia punya Sikap Atau batin ya Dia punya batin Yang Ingin mencapai pencerahan Untuk bisa membawa Makhluk lain Untuk bebas dari penderitaan Itu dua Yang ketiga Dia punya pandangan unggul Yang melihat semua Fenomena ini Apa adanya Bukan ada apanya Tapi apa adanya Dia bisa melihat Fenomena itu Sebagaimana Dia Bagaimana fenomena itu Nah itu Dibahas bisa panjang lebar ya Tapi singkatnya demikian Kalau mau dibadakan Jadi kalau Orang yang menjalankan tantra Dalam buddhis itu Seharusnya punya Tiga corak tadi Dia Meninggalkan Itu Apa ya Meninggalkan Bukan meninggalkan Keduniawian sih Bahasanya apa ya Nanya Dia Meninggalkan Samsara Lagi Susah bahasanya Kalau mau dibawa ke umum Jadi dia meninggalkan Samsara Dia gak mau tinggal lagi Di Samsara gitu Jadi dia gak mau Tinggal lagi di Samsara Habis itu dia Mau membawa Makhluk lain Untuk bebas dari Penderitaannya Supaya Nyampe ke Kebahagiaan Dan yang ketiga Dia itu Punya pandangan Unggul Yang bisa melihat Fenomena itu Apa adanya Itu kalau mau Dibedakan Kurang lebih Baik Ini Semoga teman-teman Masih nangkep ya Ini Ini Berusaha Bantai guna Ini menjelaskannya Sangat lengkop Ya Menurut saya Ada Definisi Tandra Singkat tadi apa Pilihan benang Benang ya Pilihan benang Dan tadi Yang kedua Mengenai Apa Ditayana Motivasi Tiga aspek itu Itu penjelasan yang panjang Jadi intinya adalah Tendaraan yang kilat Saya jadi Ingat disini ada yang main Apa Yang main main Investasi Yang paham dengan Produk-produk investasi Paham lah ya Game stand pasti tau lah ya Crypto Saham Apa-apa Itu kan Nah Saya jadi Jadi ini Ini mirip Investasi Bantai Iya kan Kalau Mungkin Kalau bisa Dibilang Tanda itu Kayak Crypto High High Riturn Cepat Kalau kita Pengen Cepat Pengen Jadi kita Ngambil Suatu Produk Jadi Di Dibudism Menawarkan Metode Demikian Jadi Sama Ya Kita Jadi Mirip Dengan Produk Investasi Saya buka dulu Pertanyaannya Kalau tidak Saya lanjut Silahkan Sebut nama Dan asal Pak Terima kasih Nanti Nanti Saya berdiri Bebas Bebas Santai aja Saya ingin Menanyakan Sebenarnya Ini benar Saya awam ya Saya tahu Sedikit Tapi Ya Dari Yang Bante Jelaskan Tadi Mengenai Tantra Jalan Cepat Kemudian Ada Tiga Karakteristik Yang Mana Kok Saya Tidak Melihat Perbedaannya Dengan Yang Disebut Hinayana Atau Carawada Ajaran Kanon Pali Mengenai Nidiga Atau Keengganan Terhadap Kebenia Wia Kemudian Juga Tadi Meta Taruna Memelawa Orang lain Segala macam Pelayanan Macam Itu Ada Dan Terakhir Tadi Karakteristik Yang ketiga Itu Ingin Mencapai Karakteristik Itu Ada Di Hinayana Lalu Sebenarnya Pas Berbedanya Itu Benar Benar Saya Awam Tidak 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 Semuanya Ada Dalam Buddhism Terawada Atau Hinayana Itu Tidak Tidak Ada Sifat Seperti Dan Saya Tidak Paham Yang Dimaksud Dengan Membawa Orang lain Dalam Kederaan Tar Itu Membawa Apa Maksudnya Apakah Lebih Menolong Orang lain Maksudnya Menolong Orang itu Menolong Apa Menyembuhin Penyakit Atau Ngasih Uang Atau Apa Yang Menolong Orang lain Kalau Dalam Ajaran Kanon Pali Juga Itu Mengenai Menolong Orang lain Dan Betapa Semedas Sudah Besar Bahwa Itu Dibetakan Bahwa Ya Dia Memang Menolong Orang lain Dalam Ajaran Kera Wadid Tidak Itu Untuk Menyihat Pihak lain Selain Diri Tetapi Memang Untuk Menolong Orang lain Kita Harus Menolong Kita Diri Dulu Jadi Itu Perbedaannya Apa Yang Sebenarnya Esensi Yang Disebut Kendaraan Besar Kendaraan Saya sering Mendengar Tentang Kendaraan Besar Kendaraan Kecil Menolong Orang Lain Banyak Sedangkan Tapi Jujur Saya Tidak Pernah Menolong Menolong Kendaraan Besar Sebenarnya Itu Analogi Maksudnya Menolong Besar Jadi Pertanyaan Saya Tidak Apasih Wajrayanas Dengan Apa Namanya Ajaran Yang Kanon Tali Terawad Terima kasih Terima kasih Pak Iwan Atas Atas Jadi Ketiganya Cukup Cukup Sendiri Aku Harus Bawa Orang Lain Itu Besar Aku Tidak Cukup Bawa Orang Lain Tapi Harus Cepat Sekarang Ini Juga Itu Wajray Singkatnya Kayak Gitu Motivasinya Yang Beda Tapi Tapi Kalau Misalnya Orang Yang Baru Ada Di Atau Misalnya Ada Yang Ada Di Kendaraan Yang Kecil Ladi Itu Akan Akan Melihat Di atas Itu Pasti Apa Gini Kan Apa Gitu Kalau Nah Jadi Kalau Misalnya Ini Di Pertanyakan Ada Memang Hal Hal Yang Gak Ada Di Orang Orang Yang Punya Motivasi Kendaraan Kecil Nanti Akan Berhubungan Sama Ya Jadi Masuk Ke Unsur Tantranya Misalnya Ya Kalau Misalnya Orang Yang Ada Di Tantra Dia Itu Akan Menggunakan Aspek Kesadaran Kesadaran Yang Paling Halus Tapi Ini Akan Jadi Sangat Teknis Tetapi Kalau Misalnya Apa Yang Membedakan Semuanya Itu Ada Memang Di Setiap Buddha Itu Memang Mengajarkan Biasanya Kalau Istilahnya Walaupun Ajarannya Singkat Tapi Ada Semuanya Di Dalam Tapi Beliau Mengajarkannya Sesuai Dengan Kecenderungan Si Orang Tadi Kalau Misalnya Beliau Melihat Kecenderungan Orang Tadi Cuma Bisa Satu Beliau Tidak Bukit Ngajarin Lebih Lebih Tinggi Gitu Terus Apa Yang Membedakan Lagi Di Dalam Di Dalam Oke Di Dalam Kanon Pali Misalnya Saya Sebenarnya Tidak Terlalu Menguasai Kanon Pali Tetapi Disana Ada Yang Namanya Paramita Sebenarnya Untuk Untuk Bisa Melihat Ini Juga Kita Bisa Ambil Kutipan Yang Paling Terkenal Dari Buddha Tidak Mau Buat Jahat Buat Baik Kemudian Sucikan Diri Sendiri Lajaran Sampudha Itu Kan Udah Sangat Umum Sekali Kita Bisa Ambil Dari Situ Sebenarnya Kalau Misalnya Orang Orang Yang Orang Yang Ada Di Kecil Besar Atau Wajrat Sebenarnya Semua Ada Disini Misalnya Sucikan Diri Sendiri Itu Berkait Dengan Sila Kemudian Ada Berkaitan Samadhi Berkaitan Dengan Pratnya Atau Panya Semuanya Itu Ada Tetapi Intensitasnya Itu Singkatnya Beda Singkatnya Beda Kalau Misalnya Orang Yang Berlatih Dalam Ajaran Mahayana Itu Ada Dia Pegang Sila Silanya Beda Antara Yang Yang Kecil Besar Sama Yang Wajrat Sila Itu Pancasila Pancasila Kalau Kita Di Indonesia Sila Itu Dikatakan Dasar Sebenarnya Sila Itu Artinya Komitmen Orang Yang Punya Komitmen Untuk Membesarkan Perusahaan Yang Hanya Bisa Regionalnya Kecamatan Kabupaten Sama Nasional Kan Beda Punya Komitmen Berarti Mentoknya Sampai Mana Itu Beda Tekniknya Juga Harus Beda Nah Orang Yang Ada Di Kecil Dia Silanya Sampai Sekian Dia Sampai Sampai Sampai